Kedekatan musisi Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari Kedekatan musisi Ariel masih menjadi sorotan, semenjak ditinggal pergi Ashraf Sinclair untuk selama-lamanya. Bunga Citra Lestari sering dijodohkan dengan Ariel Noah. Tapi sebelum lanjut mau ingatkan kepada kalian, agar menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Keduanya memang dekat dan romantis, mereka kepergok saat berduet di video klip Mencari Cinta. Dari awal pun, Ariel Noah dan BCL dikenal sebagai sahabat dekat sekaligus rekan duet, sehingga banyak yang mengatakan jika mantan Luna Maya itu dan BCL serasi, apalagi status keduanya kini sama-sama belajar, usai suami BCL Ashraf Sinclair meninggal dunia. Rasa penasaran warganet perihal, kedekatan Ariel dan BCL pun mengundang seorang paranormal, untuk menerawang tidak lain adalah sosok paranormal Nyai Ratu Kidul. Nyai Ratu Kidul cukup sering meramal kehidupan selebritis Indonesia. Percaya atau tidak, ramalannya sering tepat sasaran. Kemarin Nyai Ratu Kidul berusaha menerawang hubungan Ariel dan BCL. Nyai Ratu Kidul mengawali terawangannya dengan menyebut kalau memang dulu BCL kagum dengan sosok Ariel Noah. Sebenarnya dulu juga sebelum BCL menikah dan grup band Kang Ariel masih peterpen, BCL atau Bunga Citra Lestari pernah kagum dan naksir sama Kang Ariel. Tapi setelah menikah, rasa itu sudah dibuang jauh-jauh BCL. Hanya fokus ke keluarga dan karirnya. Nyai Ratu Kidul mengatakan kalau justru sekarang kebalikannya terjadi, yakni Ariel menaruh hati pada BCL. Ariel Noah yang mulai ada rasa sama BCL tapi seolah berat untuk mengungkapkannya, karena dia tahu betapa besar rasa cinta BCL ke almarhum, dan gak mudah untuk berpaling ke lain hati. Nyai Ratu Kidul ia mengatakan bahwa Ariel akan menyimpan rapat rasanya karena takut mendapatkan penolakan. Hal itu juga dilakukan Ariel untuk menjaga pertemanan dengan Ibunda Noah Sinclair ini. Kalau Ariel yang sekarang sudah jauh lebih baik dari Ariel yang dulu bahkan ketika nantinya sang vokalis Noah ini menikah, maka ia bisa setia dengan satu perempuan. Insya Allah, ke depan dia bisa setia hanya ke satu wanita dan siapapun jodohnya dia akan bahagiakan lahir dan batin. Insya Allah gak ada perceraian lagi kalau sudah menikah tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju BCL dan Ariel Noah bersanding menjadi sepasang suami istri? Silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.